Seperti sekeping mata uang, setiap kota memiliki satu sisi buram. Dulu, Jakarta mengenal kampung Ambon di mana jenis kejahatan narkoba dan judi sangat mudah ditemui. Turnback Crimes File siang ini mengupas tentang kampung kubur di Medan Sumatera Utara. Laporan tersebut menutup jumpa kita hari ini. Kami akan kembali esok pukul 10 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian parat, tentunya hanya di RTV. Saya Kenya Gusneyni, salam Turnback Crime menumpas kejahatan. Berada di jantung kota Medan, tepatnya di jalan Zainul Arifin kecamatan Medan Petisah, kampung kubur kerap menjadi sorotan. Bukan sekedar permukiman yang padat, melainkan tindak kejahatan di kampung kubur. Menyebut nama kampung kubur, di benak warga Medan terlintas bebasnya peredaran narkoba dan perjudian di kawasan permukiman di bantaran Sungai Babura. Berulang kali di gerebek, baik kepolisian, badan narkotika nasional, bahkan oleh tim gabungan yang melibatkan TNI dari Kodim 0201 BS Medan, peredaran narkotika dan perjudian tetap saja berlangsung secara vulgar. Orang Medan menyebut penduduk kampung kubur telah kehilangan rasa takut. Mereka benar-benar siap dikubur kapanpun. Seolah tidak ada efek jera bagi warga sekitar maupun pendatang yang datang ke perkampungan ini. Namun sesungguhnya, tidak semua warga kampung kubur terlibat atau terjerumus ke dunia gelap. Di balut rasa sedih akibat citra negatif kampung kubur, segelintir warga setempat berharap adanya respon pemerintah kota Medan untuk menuntaskan persoalan perkampungan yang juga dikenal sebagai kampung madras. Mereka meyakini masih banyak sisi positif di kampungnya. Ya, banyak tentang narkoba, tapi kok kegiatan-kegiatan yang baiknya tuh banyak. Banyak remaja masjid ada, ibu-ibu pengajian, karang-karungan, semua ada. Menjawab harapan masyarakat untuk mengubah tatanan hidup masyarakat yang menggantungkan hidup dari dunia hitam, muncul wacana dari pemerintah kota Medan. Salah satu di antaranya, mengubah nama kampung kubur menjadi kampung sejahtera. Keberhasilan Jakarta mengubah kampung Ambon menjadi kampung sejahtera dengan memberangu segala tindak kejahatan menjadi inspirasi kota Medan untuk menerapkan di kampung kubur. Sebuah kawasan yang dikenal dengan peredaran narkoba dan perjudian. Salah satu yang akan dikerjakan adalah memutus mata rantai narkoba. Berapa waktu yang lalu, dari pihak pemerintah kota Medan juga sudah ada rencana untuk mengganti nama sebagai kampung sejahtera. Sehingga kami dari pihak kepolisian, pihak pemerintah kota, pihak TNI, dan pihak BNN ini sudah benar-benar ingin melakukan perubahan di kampung tersebut. Sejarah kampung kubur dimulai sejak zaman kolonial Belanda. Dulunya, kawasan ini menjadi tempat pelabuhan kecil bagi para pelaut setiap kali mereka singgah di pelabuhan belawan. Mulai dari situlah, nama kampung kubur yang diambil dari nama pemakaman lama di kawasan ini menjadi sorotan hingga sekarang. Selain kampung kubur, peredaran narkoba dan perjudian ternyata juga terjadi di Jalan Mangkubumi, Kecamatan Medan Kota. Akhir tahun lalu, polisi menyita lebih dari 80 mesin judi jackpot serta sabu. Tahun 2016 ini menjadi penentu apakah kota Medan mampu memberangu segala bentuk kejahatan, tak hanya kampung kubur, tapi juga kawasan lainnya. Dari Medan Sumatera Utara, Wayu Maulana, Raja Wali Televisi Sampai jumpa di video selanjutnya.